Intro Sebanyak 22 anak dengan tekun menerukan bacaan angkuran. Suara dari mulut-mulut mungil mereka terdengar hingga keluar rumah yang sebagai tempat belajar mengaji dan baca Quran. Sesekali mereka terhenti seraya mengejah huruf dalam Quran. Keikhlasan dan kebesaran hati Koptu Nanang dalam mengajar mengaji dan membaca Quran tanpa pamrih dan secara gratis. Bagi anak yang berusaha untuk tamat khotam, Koptu Nanang mempersiapkan Quran sebagai hadiahnya. Awalnya hanya ada beberapa anak saja yang datang mengaji. Sekarang muridnya sudah 22 orang, namun ada yang keluar 2 orang dan kini tinggal 20 orang. Belajar mengaji dan membaca Quran ini tidak berbayar sama sekali. Mengajarkan anak-anak mengaji memiliki ketertarikan tersendiri baginya. Selain dapat berbagi pengetahuan, dia juga merasakan ketentraman hati. Koperal 1 Nanang yang mempunyai nama lengkap Nanang Herianto pun memiliki harapan yang besar. Inginnya memiliki tempat khusus yang layak, perlengkapan mengaji dan membaca Quran. Yang bersangkutan adalah anggota dari Tu'ud Makodim. Dimana yang bersangkutan setiap sore menyelenggarakan pengajian untuk anak-anak di sekelilingnya berserta dengan istrinya. Yang luar biasanya, prajurit kita ini tidak profit-oriented, bahkan bisa memberikan reward bagi setiap anak-anak yang hatam Al-Quran, diberikan hadiah satu buah Al-Quran. Ini bagi saya dan keluarga besar Kodim sangat bersyukur, karena prajurit kita bisa melakukan sesuatu yang melebih panggilan tugas. Rahmatan lil'alamin, bisa menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Dari Majaleka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Tribulata TV, Salam Tribulata!